Al-Fatihah 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 Contoh yang disebutkan disini Kalau kasara, kasara artinya memecahkan atau mematahkan Kalau inkasara artinya pecah atau patah Bagaimana bentuk perubahan dari inkasara, yankasiru, inkisaran Sesuai dengan wajan yang telah kita sebutkan tadi Ada yang mau mencoba? Munkah 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 Barakallahu fiqh Inkasara Berarti artinya telah patah atau telah pecah Yankasiru, sedang atau akan Pecah atau patah Inkisaran Artinya pecah atau patah Kemudian munkasirun yang pecah Kemudian munkasarun Disini mungkin digunakan dalam bentuk khusus Karena pecah itu kan Sebetulnya tidak membutuhkan objek Penggunaannya nanti Dengan sedikit tambahan Intinya bahwa kita mengetahui Isim fa'ilnya Munkasirun Kemudian isim maf'ulnya adalah Munkasarun Fi'il amurnya pecah lah Inkasir Jangan pecah La Tan kasir Kemudian waktu atau tempat Pecah Munkasarun Perubahan berikutnya Adalah Fi'il maldi Menyesuaikan dengan Dhamir Menyesuaikan dengan kata ganti Orang ketiga Orang kedua Dan orang pertama In fa'ala In fa'ala In fa'alu In fa'alat In fa'alata In fa'alna In fa'alta In fa'altuma In fa'altum In fa'alti In fa'altuma In fa'altunna Kalau inkasara Disesuaikan dengan wazan tadi Siapa yang mau mencoba Barakallahu Fik Selanjutnya adalah Fi'il Mubarak Menyesuaikan dengan kata ganti Orang ketiga, kedua, dan pertama Siapa yang menyebutkan wazannya Ini tadi contohnya Inkasara Infa'ala Yanfa'ilu yanfa'ilani Ada yang mau mencoba Silahkan Itu wazan dari kata yang telah kita sebutkan tadi Yanfa'ilu yanfa'ilani yanfa'iluna Dan seterusnya Berikutnya adalah Perubahan Pada fi'il amr Menyesuaikan dengan kata ganti Orang kedua Infa'il Infa'il Infa'ila Infa'ilu Infa'ili Infa'ila Infa'ilna Berarti Inkasir Siapa? Yang lain mungkin Infa'ilu Barakallahu Inkasir Inkasira Inkasiru Inkasiri Inkasira Inkasirna Yang terakhir Adalah Bentuk larangan Menyesuaikan dengan kata ganti Orang kedua La tanfa'il La tanfa'ila La tanfa'ilu La tanfa'ili La tanfa'ila La tanfa'ilna Dari sebelah kiri Barakallahu La tanfa'il La tanfa'ila La tanfa'il La tanfa'ili La tanfa'ila La tanfa'il Ini perubahan Pada wazan Infa'ila Infa'ilu Kita berpindah ke Nahu Kemarin Tentang tanda Erop Tentang tanda Rofa Rofa Itu memiliki Empat tanda Apa saja Empat tanda Rofa Siapa yang Mau nyebutkan Empat tanda Rofa Rofa Itu ditandai Dengan Empat hal Tanda asalnya Adalah Dommah Tanda asalnya Adalah Dommah Kemudian Tanda lainnya Adalah Pengganti Yang pertama Wawu Pengganti pertama Wawu Kemudian Yang kedua Adalah Alif Yang ketiga Nun Sehingga Ini empat Tanda Rofa Dommah Adalah Rajulun Jadi Rajulun Itu kedudukannya Sebagai Fa'il Marfu Berarti Kemudian Tanda Rofa Adalah Dommah Mengapa Karena Isim Mufrat Yang maknanya Disini Adalah Tunggal Kata Tunggal Kemudian Yang kedua Dommah Menjadi Tanda Rofa Untuk Jama' Taksir Jama' Taksir Ini Bentuk Perubahan Yang Tidak Menentu Sehingga Berubah Dengan Ada Tambahan Atau Ada Pengurangan Atau Ada Perubahan Pada Harakatnya Contohnya Hadara Rijalun Hadara Rijalun Rijalun Adalah Jama' Taksir Dari Rajulun Rajulun Rijalun Rijalun Sebagai Fa'il Maka Marfu Tanda Rofa Nya Adalah Dommah Sebabnya Karena Jama' Taksir Tempat Yang ketiga Adalah Jama' Mu'annath Salim Jama' Mu'annath Salim Itu Biasanya Digunakan Untuk Mu'annath Untuk Wanita Kemudian Bentuk Jama' Diakhiri Dengan Alif Dan Tak Diakhiri Dengan Alif Dan Tak Tak Terbuka Atau Tertutup Terbuka Diakhiri Dengan Alif Dan Tak Tak Tanya Terbuka Ada Bentuk Jama' Yang Diakhiri Dengan Alif Dan Tak Tapi Tak Tertutup Apakah Disebut Dengan Jama' Mu'annath Salim Tidak Jadi Kalau Jama' Mu'annath Salim Itu Diakhiri Dengan Alif Dan Tak Tak Ternya Terbuka Kalau 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 Tanya Tertutup Berarti Tidak Termasuk Jama' Mu'annath Salim Contohnya Adalah Hadarat Muslimatun Hadarat Muslimatun Muslimatun Sebagai Fa'il Marfu' Tanda Rafanya Adalah Dommah Sebabnya Karena Jama' Mu'annath Salim Yang Keempat Yang Terakhir Dommah Menjadi Tanda Rafah Untuk Fi'il Mudari' Yang Bagian Akhirnya Tidak Bersambung Dengan Apapun Al-fi'il Mudari' Alladzi Lam Yattasil Bi'akhirihi Syai' Fi'il Mudari' Bagian Akhirnya Tidak Bersambung Dengan Apapun Contohnya Fi'il Mudari' Dari Hadara' Adalah Yah'duru Yah'duru Rajulun Misalnya Yah'duru Rajulun Yah'duru Di sini Fi'il Mudari' Sebelumnya Tidak ada Apa-apa Sehingga Fi'il Mudari' Merfu' Mansub Atau Majezum Fi'il Mudari' Sebelumnya Tidak ada Yang Mempengaruhi Maka Fi'il Mudari' Merfu' Tanda Rafahnya Adalah Dommah Mengapa Tanda Rafah Dommah Karena Yah'duru Adalah Fi'il Mudari' Bagian Akhirnya Tidak Bersambung Dengan Apapun Ini Tanda Yang Pertama Dommah Menjadi Tanda Rafah Untuk Isim Mufrat Jama' Taksir Jama' Mu'annath Salim Dan Fi'il Mudari' Yang Bagian Akhirnya Tidak Bersambung Dengan Apapun Kita Lanjutkan Tanda Yang Kedua Waw Kalan Nazimu Rahimahullah Di Halaman Dua Warfa' Warfa' Biwawin Khamsatan Akhuka Abuka Dhumalin Hamukifuka Wahakadhal Jam'u Sahih Fa'arifi Waraf'u Ma Thannaytahu Bil'alifi Warfa' Biwawin Khamsatan Rafakanlah Dengan Tanda Wawu Lima Isim Yang Disebut Dengan Al-Asma Al-Khamsah Lima Isim Yang Tertentu Yaitu Abuka Dhumalin Hamuki Dan Fuka Abuka Akhuka Hamuki Fuka Dan Dhumalin Ini Yang Pertama Sehingga Wawu Itu Menjadi Tanda Rafak Pada Dua Hal Yang Pertama Adalah Al-Asma Al-Khamsah Lima Isim Tertentu Disini Akhuka Abuka Dhumalin Hamuki Fuka Kemudian Yang Kedua Wahakadhal Jam'u Sahih Fa'arifi Hal Yang Kedua Yang Rafaknya Ditandai Dengan Wawu Adalah Jama' Mudhakar Salim Jama' Mudhakar Salim Itu Umumnya Digunakan Untuk Mudhakar Laki-laki Dan Bentuk Mufrat Tunggal Bentuk Tunggal Tetap Utuh Bentuk Tunggal Tetap Utuh Kemudian Di bagian Akhirnya Ditambah Kalau Rafak Berarti Tambahannya Adalah Wawu Dan Nun Bawu Dan Nun Kemudian Berikutnya Setelah ini Mungkin Bisa Kita Tuliskan Kesimpulannya Wahakadhal Jam'u Sahih Fa'arifi Waraf'u Ma Thannaytahu Bil'alifi Dan Musanna Tanda Rafaknya Adalah Alif Jadi Tanda Yang Ketiga Adalah Alif Itu Menjadi Tanda Rafak Untuk Musanna Musanna Itu Menunjukkan Berapa Dua Kalau Mufrat Tadi Menunjukkan Satu Musanna Menunjukkan Dua Contohnya Kalau Yang Tadi Hadara Abuka Hadara Abuka Abuka Abu Itu Termasuk Al-Asma'ul Khamsah Termasuk Al-Asma'ul Khamsah Marfu Disini Ditandai Dengan Waw Ditandai Dengan Waw Kemudian Untuk Yang Jama' Mudhakar Salim Contohnya Hadara Muslimuna Hadara Muslimuna Muslimuna Marfu Sebagai Fa'il Tanda Rafaknya Adalah Waw Tanda Rafaknya Adalah Waw Karena Jama' Mudhakar Salim Kemudian Untuk Yang Musanna Contohnya Hadara Rajulani Hadara Rajulani Telah Datang Dua orang Laki-laki Rajulani Sebagai Fa'il Marfu Tanda Rafaknya Adalah Alif Karena Musanna Karena Musanna Kesimpulannya Kesimpulannya Kemarin Tanda 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 Rafak Yang pertama Adalah Dommah Kemudian Yang kedua Adalah Wawu Yang ketiga Adalah Alif Yang keempat Adalah Nun Dommah Tadi sudah Kita bahas Menjadi Tanda Rafak Untuk Empat Hal Yang pertama Adalah Isim Isim Mufrat Kemudian Yang kedua Adalah Jama 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 Taksir Yang ketiga Adalah Jama Muanna Salim Kemudian Yang keempat Adalah Fi'il Mudari Alladzi Lam Yattasil Biakhirihi Syait Kemudian Wawu Ini menjadi Tanda Rafak Untuk Dua hal Yang pertama Yang disebut Dengan Al-Asma Al-Khamsah Al-Asma Al-Khamsah Itu adalah Habuka Kemudian Akuka Kemudian Hamuki Fuka Dan Dhu Malin Contohnya Di sini Adalah Hadara Habara Habara Abuka Abuka Abu Kedudukannya Sebagai Fa'il Sehingga Karena fa'il Marfu' Tanda Rafaknya Adalah Wawu Tanda Rafaknya Adalah Wawu Mengapa? Karena Termasuk Dari Al-Asma Al-Khamsah Kemudian Abunya Ini Mudha'af Kafnya Ini Menempati Kedudukan Jar Sebagai Mudha'afun Ilaih Sebagai Mudha'afun Ilaih Kemudian Tempat Yang kedua Yang ditandai Dengan Wawu Adalah Jama' Mudha'kar Salim Contohnya Adalah Hadara 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 Al-Muslimuna Hadara Al-Muslimuna Disini Al-Muslimuna Sebagai Fa'il Marfu' Tanda Rafaknya Adalah Wawunya Mengapa Tanda Rafaknya Wawu Karena Jama' Mudha'kar Salim Nunnya Nunnya Huruf Nunnya Huruf Kemudian Alif Ini Menjadi Tanda Rafak Untuk Satu hal Yaitu Musanna Al-Musanna Contohnya Hadara Muslimani Atau Hadara Rajulani Hadara Rajulani Rajulani Sebagai Fa'il Dari Hadara Maka Marfu' Tanda Rafaknya Adalah Alif Tanda Rafaknya Alif Mengapa Tanda Rafaknya Alif Karena Mudhanna Nunnya Sama Dengan Yang Muslimona Nunnya Huruf Huruf Berarti Tidak Memiliki Jabatan Erop Tidak Memiliki Jabatan Erop Ada Pertanyaan Jadi Kalau Abu K 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 Punya Jabatan Erop Sebagai Mutaf Ilai Kemudian Kalau Pada Contoh Muslimona Nunnya Huruf Tidak Punya Kedudukan Erop Kemudian Pada Contoh Rajulani Nunnya Juga Huruf Tidak Memiliki Kedudukan Erop Kemudian Pembahasan Selanjutnya Nun Insyaallah Di Pertemuan Berikutnya Kita Lanjutkan Ke Praktek Di Halaman Satu Bagian Belakang Kemarin Sampai Di Wayat Fak Hadal Asla Fikul Lidaki Wajalilin Min Umur Disitu Ada Wayatafakadu Hadha Hadhanya Sebagai Maf'ulun Bihi Berarti Menempati Kedudukan Nasab Maka Kalau Ada Kata Tunjuk Isim Isyarah Setelahnya Ada Isim Yang Memakai Al Maka Isim Yang Memakai Al Tadi Di Erop Sebagai Badal Sehingga Mengikuti Yang Sebelumnya Sebelumnya Menempati Kedudukan Nasab Maka Al Asla Mansub Selanjutnya Yang Terletak Di Antara Kurung Itu Apa Bacanya Fa Fa In Kalau Kita Ingat Dalam Pelajaran Nahu In Ini Termasuk Yang Mempengaruhi Fi'il Mudari Kan Begitu Apa Pengaruh In Kepada Fi'il Mudari Menasabkan Atau Menjazemkan Ada An Ada In Kalau An Apa Pengaruhnya An Menasabkan An Menasabkan Kalau In Menjazemkan Yang Dijazemkan Ada Berapa Satu Atau Dua 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 Fi'il In Itu Termasuk Yang Menjazemkan Dua Fi'il Kalau Yang Setelahnya Berubah Fi'il Mudari Kalau Setelahnya Berubah Fi'il Mati Fi'il Mati Kan Tidak Berubah Tetap Bagian Akhirnya Mabni Fa'in Setelahnya Apa Fa'in Darasu Berarti Fi'il Apa Ini Darasu Fi'il Fi'il Maldi Fi'il Maldi Itu Bagian Akhirnya Berubah Atau Tetap Mu'rab Atau Mabni Mabni Bagian Akhirnya Tetap Disini Bersambung Dengan Apa Bagian Belakang Bersambung Dengan Darasu Bersambung Dengan Wawu Kalau Bersambung Bersambung Dengan Wawu Maka Bagian Akhir Dari Fi'il Maldinya Selalu Di Dommah Di Dommah Jadi Fi'il Maldi Ketika Bersambung Dengan Wawu Maka Bagian Akhirnya Di Dommah Fi'il Maldinya Kan Hanya Berhenti Di Sin Saja Wawunya Kedudukannya Sebagai Apa Ini Wawunya Fa'il Artinya Artinya Dia Mereka Berdua Atau Mereka Jamak Mereka Jamak Sehingga Disini Darasu Sampai Disin Itu Berhenti Fi'il Maldinya Ketika Bersambung Dengan Wawu Maka Bagian Akhirnya Di Bommah Kemudian Wawunya Sebagai Fa'il Artinya Mereka Sehingga Darasu Artinya Mereka Belajar Setelahnya Adalah Au Kemudian Baris Di Bawahnya Apa Bacanya Darasu Kalau Tadi Darasu Sekarang Darasu Apa Perbedaan Antara Keduanya Silahkan Dilihat Di Kamus Apa Perbedaan Antara Darasa Dengan Darasa Setelahnya Au Seperti Sebelumnya Au Ini disebut Dengan Huruf Apa Au Huruf 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 Ataf Huruf Ataf Setelahnya Darasu Au Bahasu Bahasu Setelahnya Au lagi Au Bahasu Au Nadaru Nadaru Nonnya Panjang Nadaru Apa Artinya Silahkan Dilihat Dulu Di Kamus Jadi Bukan Nadaru Nonnya Pendek Tapi Nadaru Sehingga Nanti Silahkan Dibuka Lagi Kamusnya Dicari Perbedaan Antara Nadara Nonnya Pendek Dengan Nadara Nonnya Panjang Tadi Darasa Dan Darasa Jadi Ketika Ada Tambahan Huruf Berarti Ada Pergeseran Makna Kan Begitu Setelahnya Au As Asma'u Berikutnya Au Istama'u Asma'u Dan Istama'u Ini Kalau Kita Buka Kamus Dibuka Di Huruf Apa Huruf Sin Di Huruf Sin Silahkan Nanti Dicari Perbedaannya Apa Perbedaan Antara Asma'u Dengan Istama'u Asma'u Dan Istama'u Mungkin Sekalian Sami'u Barangkali Dijelaskan Disitu Apa Arti Sami'u Kemudian Asma'u Kemudian Istama'a Setelahnya Au Jalasu Setelah Jalasu Majelisa Ini Modof Kekata Berikutnya Di baris Bawahnya Majelisa Ilmin Disini Sudah dikasih Harokat Majelisa Jalasa'u 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 Duduk Perlu Objek Atau Tidak Jalasa'u Tidak Perlu Objek Sehingga Majelisa'u Kalau kita I'rob Sebagai Maf'ulun Bihi Sebagai Objek Tepat Atau Tidak Jalasa'u Tidak Butuh Objek Kalau Majelisa Disini Sudah dikasih Harokat Kita Jadikan Sebagai Maf'ulun Bihi Boleh Atau Tidak Tidak Bisa Karena Tidak Perlu Objek Kira-kira Apa yang Cocok Ini Majelisa Dorf Dorf Makan Keterangan Tempat Atau Disebut dengan Maf'ulun Fihi Maf'ulun Fihi Sehingga Artinya Di Jalasa'u Atau Mereka Duduk Majelisa Ilmin Di Majelis Ilmu Di Majelis Ilmu Sehingga Majelisa Disini Bukan Sebagai Maf'ulun Fihi Tapi Sebagai Maf'ulun Fihi Atau Disebut dengan Dorf Makan Keterangan Tempat Ya Cukup Ini yang Bisa kita Pelajari Malam Hari Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Silahkan Tadi Dicari Di Kamus Begitu Juga Yang Sebelumnya Yang Belum Dipahami Maknanya Silahkan Dicari Dulu Nanti Kalau Sudah Dicari Baru Kita Bahas Makna Yang Tergandung Di Dalam Paragraf Yang Pertama Ini Subhanakallahumma Bihamdik Ashadu Anla Ilaha Ilaha Anta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dabang